Hai semangat nih stop stop besi malah apa sih ini tugas dari bukuru tugas apa IPS mana di sini panas banget lagi andai kan di sini ada musim salju musti sejuk kamu pengen ada musim salju di Indonesia pengen lah yang ada tuh di sini nih gimana nih Assalamualaikum halo sahabat ceria IPS ketemu dengan saya Bung Fajri dalam pelajaran IPS kita akan belajar tentang benua Eropa tentunya kalian sudah terbiasa mendengar tentang nama Eropa kan tapi pernahkah enggak terbayang oleh kalian kenapa di Eropa tidak ada musim penghujan dan juga tidak ada musim kemarau terus kenapa juga di Eropa ada saljunya kita cari tahu kenapa di benua Eropa tidak ada musim penghujan dan juga tidak ada musim kemarau juga kenapa di Eropa ada saljunya Oke mari kita belajar tentang iklim dan musim benua Eropa let's go sahabat kita tebang ke benua Eropa Benua Eropa ini mempunyai dua iklim yaitu iklim subtropis dan iklim sedang nah hal inilah yang menyebabkan benua Eropa itu mempunyai empat musim baik sahabat kita perhatikan pergerakan semua matahari tahunan berikut ini pada tanggal 21 Maret matahari tepat berada pada garis 0 derajat atau garis kartu listiwa pada saat ini berarti di benua Eropa sedang mengalami musim semi kemudian selama tiga bulan matahari bergerak menuju ke utara tepatnya tanggal 21 Juni matahari berada di 23,5 derajat lintang utara nah pada saat yang bersamaan di benua Eropa sedang mengalami musim panas udara yang sejuk dan bunga bermekaran menjadi pemandangan khas musim semi di Eropa seluruh Eropa akan merasakan udara yang sejuk dan segar dimana-mana tumbuhan dan bunga bersemi dan megar kembali musim yang selalu dinanti oleh masyarakat Eropa udara yang tadinya sejuk mulai menghangat dan panas karena musim panas sudah tiba sahabat mari kita lanjutkan kembali setelah matahari berada di 23,5 derajat lintang utara akan bergerak menuju ke selatan tepatnya ke garis 0 derajat yaitu pada tanggal 23 September nah pada saat ini benua Eropa sedang mengalami musim gugur kemudian setelah itu 3 bulan secara perlahan matahari bergerak ke selatan tepatnya tanggal 22 Desember matahari berada di 23,5 derajat lintang selatan nah persis disini di benua Eropa sana sedang mengalami musim dingin suguhan pemandangan indah dengan daun-daun berwarna kuning yang mulai berguguran aroma basah dan udara yang lembab menjadi khas musim gugur di Eropa musim dingin sama dengan musim salju musim dimana suhu terendah diantara hari-hari di musim lainnya salju menjadi pemandangan khas pada musim dingin di Eropa masyarakat Eropa kebanyakan memilih untuk lebih banyak berada di dalam rumah setelah matahari berada di 23,5 derajat lintang selatan akan bergerak lagi menuju garis 0 derajat atau garis katubistiwa tepatnya tanggal 21 Maret berarti saat itu di benua Eropa sedang terjadi musim semi lagi begitulah yang terjadi sepanjang tahun baik sudah terjawab sekarang Bu Fajri yang bertanya apa yang terjadi jika di Indonesia turun salju jawabannya adalah jika di Indonesia terjadi turun salju maka akan banyak rumah yang robo karena rumah di Indonesia tidak didesain untuk menahan beratnya salju kemudian banyak petani dan nelayan yang tidak dapat bekerja karena laut dan lahan pertaniannya tertutup oleh salju sehingga akan banyak kemiskinan dan juga perekonomian akan memburuk serta di beberapa wilayah Indonesia akan banyak terjadi kekurangan sumber air bersih serta masih banyak lagi jawaban yang lainnya udah tau kan materinya iya mbak masih mau salju turun di Indonesia nggak mau lah nggak mau makanya kita tuh harus bersyukur di Indonesia hanya ada dua musim ternyata enak ya mbak hidup di sini iyalah ya udah lanjutin lagi belajarnya oke hai聲 en subject